selamat menikmati maka dia najis, maka kalau datang ke rumah kita maka bekas kakinya harus dipel, karena dia najis, ini kelompoknya ada udah sampai di kiduri kalau ada model begitu, sering-sering bertamu ke rumahnya, masuk sampai ke dapur-dapurnya biar tiap hari ngepel dia mana bisa ayat untuk orang musrik digunakan untuk semua orang beriman ayat ini untuk musrik innamal musrikuna najasun orang musrik najis maksud najis perbuatannya itu kotor nista, karena menduakan Allah Allah satu tiba-tiba ditambahnya lagi ada latah, usah, manat, hubal, jipti, tohut, naham maka kata Allah innamal musrikuna najasun orang musrik itu najis bukan badannya itu najis misalnya saya bersalaman dengan pong tayin saya habis beruduk lalu kemudian datang tetangga saya orang Cina ayah jincai-jincai apa kabar sehat apakah batal uduk saya kena salaman sama tetangga saya yang Cina tadi tidak tapi ini ayatnya innamal musrikuna najasun mereka itu najis bukan maksud najis disitu badannya najis sedangkan orang yang beda agama kita pun tidak dikatakan najis kenapa Abu Lahab itu dikatakan najis kenapa Abu Jahal itu dikatakan najis kenapa orang kampir Kuraish itu dikatakan najis karena perbuatannya kotor ini sekarang malah sesama Islam malah sama-sama orang Indonesia yang Muslim malah sama-sama orang yang sholat di masjid dikatakan najis hanya karena beda cara pelaksanaan ibadah jadi setelah saya pikir-pikir tadi apa pentingnya judul ini dibuat penting amat sangat penting supaya kita jangan sampai mudah mengkapirkan mensirikan membidahkan orang selama dia masih al-sunnah wal-jamaah maka dia masih saudara kita malah malah